windblade disappear this is not the end oke halo welcome back dan kali ini event di genzi impact itu udah update yang mimi tomo kok gak asal ke part 6 ya kita lihat oh iya part 6 ya kan dan besoknya udah yang terakhir so langsung aja kita mulai untuk part 6 mimi tomo ini langsung pergi investigasi ikuti kira-kira gue suruh kemana kita lihat ya disini kita suruh ke oh sini cap out oke langsung aja gue bakal pindah kesitu oke cuy ya ini gue udah tele dan sebelumnya gue mau bilang mungkin video ini bakal di upload malem gitu dan biasanya kan gue uploadnya pagi nah sekarang kayaknya nih untuk video ini itu malem karena gue baru bisa ngeditnya malem gitu ini mana nih hilik yang ini bukan kayaknya sih iya iya yang ini tuh soalnya di gargur kepala gitu upano muhe nimuhe upano apa tuh upano namanya upano kita lihat upano itu apa seharusnya kita bakal lebih gampang gitu karena udah berpengalaman sudah dijelaskan silahkan lihat catatan catatan kata ini dibubuhkan pada kata benda artinya adalah atas tinggi atau terbang dapat digunakan pada serangga terbang burung awan kesatria yang sedang berpatori atau hilikor yang terpelanting oleh hilikor yang lebih besar singkatnya kata ini sulit dijelaskan serangga terbang ya atau burung atau awan maksudnya apa yang terbang sih satu doang cuy kristal core upano coba kita lihat dulu ya di inventory mungkin kita bisa tau gitu ya yang di inginkan nimuhe upano katanya coba kristal core dah setau gue yang terbang kesana kesemari itu cuma kristal core doang gitu coba ya coba musimita betul gak tuh kosa kata lain sudah terkonfirmasi duodomo tomodala katanya apa tuh dia bilang apa dia juga tidak tahu oh bener berarti yang tadi ya betul kristal core ternyata terus dia gak tahu dimana mimitomo jadi kita disuruh nanya temennya gitu so disini kita udah dapet koordinat buat dari temennya ah hilikor yang tadi langsung aja kita baru pindah oke cuy ya ini gue sudah sampai di tempatnya iya nih tempatnya agak manjat-manjat gini ya hilikor itu yang lagi gargore kepala bukan lagi duduk atau joget atau diem saja gitu atau menggali seperti itu tuh ya gabut kita cari oh ini nih kayaknya ini coy kayaknya nih wah bukan anjir oh ini nih nih betul gak sih oh iya betul 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 ini nih apa nih dia ngomong apa oke oke lihat peneliti hilikor yang satu ini beraksi kata dia senang bisa bertemu dengan kita tapi kita harus melakukan satu dulu untuknya membantunya melakukan musuh yang kuat oke siapa yang berani gangguin helikor ini ya coba let's call kita ke tempatnya cuy oh ternyata yang gangguin helikor ini Fatui Fatui elektro sama Hydra dikeburu free saya dong nggak bisa nggak bisa nggak bisa mati dulu bisa-bisa nih saya bisa-bisa bisa come on come on show come on show come on show bisa kan mantap memang ada lagi oke mantap memang show topcar dah anjir enjir so sekarang coy kita balik lagi ke helikor yang tadi coy oke coy ini dia gua sudah sampai ke dekat helikornya kita tinggal tanya aja so disini sepertinya dia mau mengatakan sesuatu pada kita kita apa tuh musimita oke untam musidada untam musidada tuh bukannya larut malam ya atau mau follow oke kita udah kesta waktu dan sekarang kita tinggal cek aja ya kali aja ada kesalahan oh larut malam untan uno untam musidada tuh setelah makan siang oke berarti sore oke so sekarang kita lihat jamnya dulu wah ternyata sekarang pagi ya kita ubah ke siang jam segini kira-kira dah ini udah udah kita ubah sekarang saatnya tele ke tempat unusual helikornya berada coy let's go oke coy ini gua udah sampai di tempatnya harusnya sih gampang ya ya soalnya ini lapangan luas harusnya gampang menu soal helikornya tuh ada tuh baru muncul baru respawn hehehe soalnya dia langsung aja kita tabuk cuy ini dulu jangan lupa sup sup kita dorong dikit kasih ulti 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 kayak gini maksudnya ya ya kan sama ulti ini juga biar berasa hidupnya ah habis itu kita pakai jian terus setelah itu kita ini terus ulti shall come on oke pas bisa lah ini mantep banget nih kita udah dapat swell kan mantep ah beres shionya masih pakai topeng gila kan soal kece that's it ya kan kita udah selesai ngalahin dan sekarang tinggal nge-claim jadi sekarang kita claim aja mimi tomo range and even habis itu langsung kita ambil coy ya kan main dapet yang listrik hehehe entam so ya kayak segitu dulu cuy untuk video kali ini terimakasih buat semua yang sudah mau nonton video ini sampai habis dan thank you juga banyak yang sudah support so kita bakal ketemu lagi di video berikutnya cuy so bye bye guys terima kasih selamat menikmati